Baik, siap belajar firman Tuhan? Iya Dengar ya Kalau kita mendengar kata Menyesal atau penyesalan Itu yang muncul di benak kita apa? Menyesal, penyesalan Ayo, apa yang muncul di benak kita? Apa? Salah atau kalah? Saya gak dengar Bentar, salah atau kalah? Gak dengar Salah Tadi suara Ada suara tadi, suara perempuan disini Yang kedua Yang ngomong tadi disini siapa? Yang terakhir Gak ada ya? Salah, bukan Kamu tadi gak ngomong salah Ada suara lain Apa? Ada suara lain? Oke, dengar ya Saya serius untuk kalian belajar di rumah juga Tane, tane, kamu sih gak sebut Lagi sekali Mendengar kata menyesal atau penyesalan Mikir apa? Bukan cuma salah Bukan cuma salah Kalau cuma salah itu kecil Apa? Takut Bukan Gagal Hampir betul Naik lagi Kalah Apa? Kalah Enggak Ayo Seorang lagi Gak usah Gak usah takut salah Yang di rumah Atan Kamu jaga Atan Kamu jaga Kalau ada yang tanya Kamu Atau kamu bagi kursi Yang ikuti dari rumah Bisa ikut Ngetik disitu Mendengar kata Menyesal Atau penyesalan Coba yang sini Maju lagi Yang dekat tangga Yang berdatang Dalam pantai Ini maju lagi Sini semua Ini maju Sebenarnya ada yang datang lain Bisa Duduk Mendengar kata menyesal Atau penyesalan Itu gak cuma salah Gak cuma kalah Gak cuma takut Ada yang lebih fatal Dari itu Cata Gak bisa diulangi lagi Betul tidak? Gak bisa diulangi lagi Mau diapakan saja Pertanyaan berikut Seringkali orang merasa Menyesal Penyesalan itu Seringkali Waktu masih muda Atau ketika sudah tua Tua Berarti Supaya tidak ada penyesalan Di hari tua Maka waktu masih muda Harus ngapain? Ayo pikir Apa? Do the best Kerjakan yang terbaik Pertanyaannya Buat anak-anak muda Do the best Itu muda atau susah Kenapa susah? Kenapa susah? Eh gak apa-apa Serius Kenapa susah? Malas Malas Bukan Ayo cepetan Kenapa susah? Bagi anak muda Do the best Yang di rumah juga Main 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 Hampir betul Gini jawabannya Jawabannya betul Semua anak muda Lupa Kalau mereka Bisa tua Saya jawab Ya atau tidak Seandainya Semua orang muda Itu sadar Bahwa Suatu hari Kalian akan tua Maka Do the best Akan kalian kerjakan Nah Yang tua juga sama Setelah Menyesal di hari tua Ditertawakan Ditertawakan Kodok Kalau bilang Aku pengen kembali ke muda lagi Gundulmu Lo betul tidak? Lo gimana sudah tua Mau kembali ke muda lagi? Lo ngerti tidak kalimat ini? Tolong ingatkan Teman-teman Kalian yang lain Bahwa Tidak ada Hal Yang lebih Hebat Yang lebih Indah Untuk masa depan Kecuali ketika Masih muda Mikir yang baik Betul atau salah Kalimat ini? Serius Maka itu Saya punya kalimat ini Jangan Sampai terjadi Waktu kalian Umur Empat puluhan Ke atas Biasanya Pasti semua punya anak Bukan? Loh Yang lain jawab Biasanya Saya bilang semua Tergantung orang Awas Kamu Kalau besok Kamu punya anak Kamu lebih lucu Dari anakmu Awas Ngerti tidak kalimat ini? Ada tidak Orang tua Lebih lucu Dari anaknya? Lalu saya tanya Ada tidak? Ada Loh Kenapa kok ada? Karena kecil-kecil Sudah kawin Goblo Loh Betul tidak? Kalau kecil-kecil Sudah kawin Berarti Mama papa masih kecil Anaknya juga kecil Itu kan lucu Kita boleh sambil tertawa Tapi saya minta Kalian jawab Jujur Banyak gak Kasus itu terjadi Di sekitar kita Ini loh masalahnya Penyesalan selalu Tadat Penyesalan selalu Datang terlambat Ya kalau gak terlambat Bukan nyesal Betul Ini yang bahaya sekali Maka itu pikir Hal kedua Ya Hidup saya itu penting Atau tidak? Penting Atan kamu cari Kak Yoha kemana? Kok gak balik-balik ini? Kak Yoha Wajib ya Berturun Ya Coba Hidup saya itu penting Atau tidak? Penting Salah Sangat penting Itu yang betul Gak cuma penting Hidup saya itu penting Tidak? Nah itu baru betul Wih dari warna biasa Nah kamu jadi dokter yang baik ya Siapa namamu? David Nama belakang? Rifano 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 Sapa bilang Nomor aja Anak belangi papanya Kamu ya Awas kamu Nomor Nomor aja Bengerin ya Hidup sehat itu sangat penting Sama kasusnya Biasanya orang Mulai mikir hidup sehat itu kapan? Bukan Bukan tua Nah Ketika sedang sakit-sakitan Baru mikir Kenapa Dulu aku Gak mikir hidup sehat Nah Yohab Bapak cari kamu ini Ngomong soal hidup sehat Langsung Saudara Hidup sehat Mikir hidup sehat Harus dimulai Sebelum usia kepala dua Ngerti gak maksudnya? Kepala dua itu berapa? Dulu Satu Dua Diga Seterusnya Nah Kalau ada orang Mulai mikir hidup sehat Umurnya Empat puluh Lebih Salah atau betul? Loh Salah atau betul? Salah Telat Semua cadang dalam Sudah pada rusak semua Ngerti istirahat itu? Baru Mulai mikir Hidup sehat Oke Sebutkan kepada saya Hanya ada satu hal saja Yang paling mencelakakan Dalam hidup Dan ini penyesalan Yang paling berat Dari semua penyesalan yang ada Apa itu? Satu saja Satu Gak banyak Ayo Yang lain jawab Ini penting Apa? Kanker Masuk neraka David David Kalau itu kok Sudah Sudah Gosot diomongi Masuk neraka Sudah Gosot Sudah Gosot Sudah Gak bisa diapa-apain Sudah Mau Mau Bertobat Tuhan ampun Aku Tuhan ampun Aku Telat Bukan Satu lagi Apa yang paling jelek Yang paling celaka Dalam hidup ini Penyesalan memang Tapi ada satu ini Nanti kita Ngomong yang lain Satu Kanker Sakit kanker Bukan Satu lagi Dendam Itu bisa berakhir di penjara itu kok dengar Dengar Satu-satunya hal Buat orang muda Yang paling celaka Dalam hidup Kalau kamu salah menikah Kawas itu Catat itu Betul Salah menikah itu Celaka Yang ikuti dari rumah sudah menikah Lanjut Gak ada balik lagi Lanjut Maka itu Penting kalian semua Belum menikah Mendengar firman ini Maaf Sepengetahuan Kita semua Banyak atau sedikit Orang salah menikah Padahal Saya membuat research Semua orang Yang sadar Setelah menikah Bahwa itu salah Bukan jodohnya Itu Waktu mereka masih pacaran Belum menikah Mereka yakin Betul gak Bahwa itu jodohnya Nah Itulah Gobloknya orang Maka itu betul Almarhum Gomblo Itu penyanyi hebat dari Surabaya Gomblo Gomblo pernah nyanyi Bahwa kalau ada orang Jatuh cinta Itu tanya kucing Dikira coklat Mereka Pernah dengar Yang terjadi Di antara orang Orang muda yang sekarang Dengar Kebenaran ini Waktu kamu umur 40 Anak-anakmu sudah mulai Umur 10 atau belasan Kalau kalian menikah Awal 20 anak itu Jangan Lebih baik menikah Setelah Mejur Mengerti kata mejur Setelah mateng Setelah dewasa Supaya Kamu nanti Gak lebih lucu Dari anakmu Ingat itu Kapan seorang disebut Mateng Atau mejur Alkitab penulis Dan itu Disetujui oleh Psikologi Umur 30 Iya betul Yusuf menikah Nanti baca Kejadian 31 ya Eh Kejadian 41 Maaf Kejadian 41 Yusuf itu menikah Umur 30 Daud Mulai masuk pelayanan Umur 30 Tuhan Yesus pun Mulai pelayanan Umur 30 Nah Kalau Alkitab Menulis Angka 30 Itu berarti Gak kebetulan Itu Firman Maka itu Sebelum kamu Umur 30 Kamu itu Kecebong Tau kecebong gak Apa Anak patah Lucu gak Lucu Karena punya ekor Loh Masih gak tau Anak kata sih ya Anak kata punya ekor gak Punya Maka itu Kalau kamu Mesti punya ekor Kamu kecebong Ngerti gak Masih lucu gak Kalau punya ekor Lucu Lucu Oke ya Maka itu Jaga dirimu Baik Baik Maka itu Lebih baik Kalau kalian Mulai mikir Pacar Umur 25 An Nah yang masih Kecebong Kecebong ini Pacaran Awas Ingat Nah Ukuran menikah Kita ambil Dari Adam Dan dari Yusuf Alkitab Memang gak ada Tulisan Angka Tertentu Tidak Tapi ini penting Kapan Adam menikah Kapan Yusuf menikah Kalau Yusuf umurnya ada 30 tahun Kalau Adam tidak Tapi dua Saudara kita ini Ditulis jelas di Alkitab Kapan mereka menikah Jawabannya setelah mereka bisa Bertanggung jawab Adam kapan dinikahkan Nanti baca yang Di kejadian Fasal yang pertama Kapan Adam dinikahkan Setelah dia Selesai Memberi nama Semua binatang Dan merawat Taman itu Begitu Tugasnya selesai Dan Tuhan Anggap dia Dewasa Bisa bertanggung jawab Maka Tuhan nikahkan dia Begitu Belah Yusuf Kenapa Yusuf umur 30 Pas Karena dia Sudah menyelesaikan Visi Tuhan Kan dia Pernah dapat mimpi Waktu umur 17 tahun Nanti baca Kejadian 37 Di kejadian 37 Ayat 2 Ditulis Ketika Yusuf Berumur 17 tahun Disitulah mimpi Dia dapat Dan penderitaan Dimulai Dari umur 17 Alkitab penulis Kejadian 41 Ketika Yusuf Bebas Di penjara Itu umur 30 Berarti dia Menderita berapa tahun 13 tahun Berapa semester Kalikan 2 Khususah benerah Ada yang kuliah Sampai 26 semester Terlalu Tapi Yusuf kuliah 26 semester Maka itu Dia itu Doktor Langsung Dia itu Doktor ekonomi Begitu Dia keluar penjara Dia itu Akhl ekonomi Yang luar biasa Mesir Diselamatkan Dia juga Akhlipolitik Luar biasa Karena kuliahnya Nah Mau tau Fakultas Yusuf kuliah Dimana Jadat Di universitas Penderitaan Fakultas Penjara Itu baru Dan kuliahnya Gratis Mau Gratis Langsung Doktor Ekonom Hebat Ya Yusuf Luar biasa Nah pas Umur 30 Jadi Antara Adam Dengan Yusuf Jelas Mereka Menikah Setelah Bisa Bertanggung jawab Jadi Kalau ada Anak kecil Menikah Apa lawan katanya Tanggung jawab Saya gak mau kata Tidak bertanggung jawab Anak tega Juga tau Sembrono Ada kata Yang gampang Saya juga mengerti Lawan kata Tidak bertanggung jawab Itu artinya Jawab Tanggung Tanggung Ayo Tau gak artinya Jawab Tanggung Tanggung Ditanya Apa saja Terus garuk 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 lagi Itu jawabnya Tanggung Tanggung Artinya apa Gak punya ketetapan Gak punya keberanian Gak berani Mengambil Keputusan Maka itu Keluarga Jadi hancur Tolong Catat talimat ini Dan jangan terjadi Atan kamu lagi apa Bawa itu Kamu dengerin Jangan biarkan Nanti Untuk usiamu Empat puluhan Anak-anakmu Masih kecil Kalian berkata Seperti ini Seandainya Apa atau Mama dulu Tidak berbuat Begitu Maka sekarang Kita gak akan Menderita Kalimat itu Mengerikan Kalimat itu Mengerikan Lutfiah Mengerikan gak Kalimat itu Oh Seandainya Papa Mama dulu Mesti muda Gak melakukan Itu Maka kita Gak menderita Seperti ini Sekarang Betul Catat Jangan Itu terjadi Dari mulut Kalian besok Kalau Waktu kalian Umur 40 Ke atas Bisa Balik lagi Bisa Balik lagi Tidak 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 Nah Untuk Merusak Hidup Dari Semua Yang kita Pelajari Sekarang Ini Setan Hanya Punya Satu Cara Bukan Dua Bukan Sepuluh Cuma Satu Nah ini Kita Rantukan Kalau Setan Hanya Punya Satu Cara Untuk Merusak Hidup Kita Seharusnya Manusia Cerdik Pandai Atau Bodoh Cuma Satu Aja Caranya Seharusnya Manusia Bisa Ngatasi Enggak Cuma Satu Enggak Dua Enggak Sepuluh Satu Jawab Seharusnya Manusia Bisa Ngatasi Enggak Seharusnya Tapi kita Bodoh Catat Saya minta Catat Dari tadi Ayo Tolong Catat Semuanya Kan Dino Cera Ada Dihampir Bisa Dari semua Ayat Ayat Tadi Kata Kata Saya Oke Saya ulangi Apa tadi Arti kata Penyesalan Nah Enggak Bisa Catat Yang Gitu Kalian Catat Enggak Bisa Diulangi Cetat Catat Juga Jangan Sampai Aku Nanti Lebih Lucu Dari Anak Cetat Kok tertawa Kenapa Menyedihkan Kalau Sampai Ada Bapak Mama Lebih Lucu Dari Anak Cetat Apa 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 Katanya Tanggung Jawab Jawab Tanggung Catat Kapan Oke Pelan Pelan Yang Di rumah Catat Cetat 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 Oke Yang berikut Penting Sekali Ada Apa lagi Tadi Banyak Hidup Sehat Betul Dimulai Usia Berapa Dua Sebelum Dua Puluh Oke Ada Lagi Hidup Hidup Sehat Sudah Tadi Apa Salah Menikah Iya Oke Jadi Satu-satunya Hal yang Paling Celaka Dalam Hidup Ini Apa Salah Menikah Oke Cadat Itu Semuanya Alkitab Menulis Umur Berapa Seorang Dilebut Dewasa Mejur Matang 30 Sebelum 30 Kecebok Cadat Ya Kecebok Oke Ini Penting Sekali Nah Ini Saran Hanya Ada Satu Hak Bukan Dua Bukan Tiga Yang Setan Buat Untuk Merusak Manusia Free Sex Cadat Bukan Dua Tiga Cukup Seks Bebas Hidup Hancur Maka Itu Alkitab Adalah Satu-satunya Buku Di Dunia Bayangkan Alkitab Itu Satu-satunya Buku Di Dunia Yang Menulis Dengan Rinci Detail Teliti Tentang Pernikahan Tidak Ada Buku Lain Di Dunia Sepat Alkitab Yang Menuliskan Tentang Pernikahan Maka itu Banyak orang Tidak Tau Kapan Orang Mali Mempersiapkan Masa Depan Setelah Lulus Asli Atau SMP Salah Setelah Saya Belajar Firman Tuhan Ternyata Persiapan Masa Depan Yang Paling Baik Itu Sebelum Orang Tua Kita Menikah Lo Betul Karena Orang Salah Menikah Itu Menghancurkan Diri Dua Orang Itu Dan Menghancurkan Hidup Anak Anak Mereka Catat Salah Menikah Itu Menghancurkan Dua Orang Itu Siapa Dua orang Itu Suami Istri Dan Papa Dan Mama Lalu Kalau Papa Mama Ancur Yang Ancur Berikutnya Siapa Anak Anak Maaf Saya Tanya Dari Kalimat Ini Seorang Tidak Sedikit Atau Banyak Fakta Di Sekitar Kita Bayangkan Itu Firman Tuhan Ini Luar Biasa Ikuti Oke Amsa'i Ratapan Tiga Ayat 27 Kita Lihat Ayat Ini Ratapan Tiga Ayat 27 Yang Di Rumah Ikuti Serius Ya Perhatikan Ratapan Tiga Ayat 27 Ada Oke Ini Keren Baca Sama Sama Satu Dua Tiga Nah Stong Seorang Pria Yang Gadus Berkata Merdeka Karena Kalian Tidak Dituntut Yang Dituntut Itu Cowok Awas Tidak Nyesel Jadi Cowok Terus Mau Jadi Apa Kamu Awas Kamu Adalah Baik Ayo Baca Baik Bagi Seorang Pria Ngapain Memukul Kuk Pada Masa Mudanya Nah Ini Apa Kata Lengkuk Dalam Alkitab Tanggung Jawab Beban Jadi Beban Keluarga Beban Hidup Itu Di Bunda Pria Di Bunda Suami Maka Itu Anak Anak Menderita Dan Sekitar Tiga Lihat Papa Malas Mama Yang Banting Tulang Anak Anak Kecewa Dengan Papanya Jadi Siapa Yang Suruh Siap Siap Sejak Masa Muda Pria E 28 28 28 28 Ya Lanjut Satu Dua Tiga Biarlah Lu Jangan Iya Dong Biarlah Lu Bukan Iya Saya Tau Iya Cowok Lu Betul Enggak Biarlah Laki Laki Muda Ngapai Berunduk Sendirian Artinya Jangan Dibantu Maka itu Maaf ya Ini yang besok Jadi mama Salah satu Bentuk Kerusakan Anak Laki Ketika Mama Sejak Anak Ini Masih Kecil Kecil Buat Apa Saja Kalimat Ini Biar Mama Saja Biar Mama Saja Biar Mama Saja Karena Saya Para Dengar Ada Mama Merusak Anak Dengan Kalimat Itu Hancur Laki Laki Berarti Sejak Sejak Kecil Dia Tidak Tau Apa Itu Tanggung Jawab Maka Itu Anak Mama Itu Merusak Dunia Tau Kata Anak Mama Tadi Tadi Kami Berkati Pernikan Di Raya Kuda Saya Ngomong Anak Mama Tidak Boleh Dikawinkan Anak Mama Cocoknya Kawin Dengan Mamanya Sendir Maka Itu Yang Anak Mama Awas Jadi Seorang Pria Sejak Kapan 27 27 Sejak Masa Muda Masih Muda Berarti Sebelum 30 Masih Kecembok Harus Apa Memikul Kata Lain Tanggung Jawab Terus Boleh Dibantu Enggak Biar Ia Duduk Sebelum Anak 28 28 Biarlah Ia Duduk Sendirian Dan Apa Kata Lain Berdiam Diri Bukan Merenung Kenapa Ada Masalah Jadi Tiap Kali Seorang Laki 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 Muda Diberi Tanggung Jawab Itu Direnungkan Kenapa Ya COVID Ini Aku harus Sampai Itu Luar Biasa Nah Kalau Sejak Masih Muda Umur Kepala Satu Akhir 17 17 18 18 Mulai Bisa Bertanggung Jawab Dan Sendirian Berdiam Diri Sampai Merenung Kalau Tuhan Kalau Tuhan Membebankannya Saya Kalau Mansel Yang Peranikah Buat Cowok Saya Tanya Tiga Hal Penting Maka Itu Ya Awas Satu Seorang Pria Yang Umurnya Sudah Awal Dua puluhan Dan Keatas Satu Tiga Banyak Terus Dikit Dikit Kau Sepuluh Banyak Tiga Satu Harus Bisa Cuci Baju Celananya Sendiri Pakai Tangan Awas Pakai Tangan Bukan Pakai Mesin Cuci Awas Lu Serius Ya Ayo Cacat David Nyadet Betul 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 Kau Tertawa Kau Yang Salah Dapat Yang Betul Kamu Cacat Lihat Om Lihat Kamu Nyadet Itu Luar Biasa Ayo Lanjut Serius Ayo Cus Yang lain Itu Ngawur Semua Kamu Yang Bintar Eh Nyadet Yang lain Nyadet Aku Conggok Conggok Satu Harus Bisa Pak Yoh Bisa Tanpa Mesin Ya Awas Apa Bisa Bisa Bersingga Bersingga Yang Ngomong Siapa Bersih Itu Oke Nomor Dua Nomor Dua Harus Bisa Setrika Melicinkan Baju Celananya Sendiri Tidak Boleh Dilaundry Awas Loh Kenapa Kamu Tertawa Serius Ya Ayo Mencatat Itu penting Mencatat Sudah Belum Mencatatnya Maka Itu Gadis Gadis Kalau Ada Cowok Dekati Kamu Jangan Cuma Lihat Cakep Lihat Rajin Enggak Kalau Kamu Menikah Dapat Cowok Cakep Tapi Males Kamu Jadi Babu Ya Tau Nomor Tiga Harus Bisa Masak Nasi Sendiri Kenapa Kenapa Dauk Kok Buk 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 Sampai Kaget Kenapa Dauk Kalau Ini Belum Pake Sukar Enggak Apa Ini Tiga Hal Penting Kenapa Saya Pake Kalimat Ini Karena Ayat 27 Maaf Ya Maaf Kalau Kita Kita Baca Ratapan Tiga 27 28 Berarti Tangan Cowok Itu Harus Kasar Atau Halus Nah Maka Itu Gadis Gadis Kalau Kamu Salah Dengan Cowok Coba Rasa Sebentar Ini Halus Atau Kasar Nah Kalau Halus Kalau Tangan Cowok Halus Jangan Jangan Dia Kerja Di Salon Loh Betul Enggak Karena Halus Enggak Salah Kerja Di Salah Enggak Salah Tanya Cowok Penyesalan Juga Saya Punya Banyak Teman Yang Cowok Ini Masalahnya Tanggung Jawab Saya Tanya Lagi Kalian Sering Melihat Ada Keluarga Suaminya Enggak Bertanggung Jawab Itu Perbuatan Sentan Aduh Menyidikan Karena Ada Juga Kadang-kadang Karena Di Papua Laki Itu Harus Beli Perempuan Nah Karena Laki Perempuan Itu Bisa Dibeli Maka Seringkali Lakinya Malas Karena Perempuan Kerja Khusus Belum Bayar Kamu Adat Ini Merusak Maka Itu Jaga Jadi Apa Gafir Mantuan Luar Biasa Laki Laki Harus Tanggung Jawab Ini Penting Sekali Angkotba 16 Ayat 9 Ini Empat Sekali Angkotba 16 Ayat 9 Ada Fasa 16 Ada Fasa Ada Fasa 16 Ada 12 Angkotba 10 10 Angkotba 10 Coba Maaf Ayat 9 Coba Ayat Bukan Ayat 10 Oke Ada Punya Buku Buku Bukan Yang di Handphone Angkot Ada Ada Mana Pinjam Alkitab Buku Terima kasih Siapa nomor Alif 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 Oke Kamu mantan Islam ya Alif Iya Nah Tau arti Alif dari bahasa Arab Huruf A Alif Alif Anak nomor 1 berarti dia Tunggu dulu Berarti kakak muncul cewek Aku anak pertama yang masuk Islam Oh begitu Oh begitu Alif Itu nama Arab Bangkotba Tunggu ya Bangkotba Saya bilang Ayat Tunggu dulu Tunggu dulu Bangkotba Maaf ya Maaf Bangkotba Yang di rumah Pokoknya bilang Kalau pemimpinmu Itu seorang Anak-anak Oh Fasal 10 Ayat 16 Iya Fasal Ya maaf Saya salah Jum'afan gak Maaf Maaf Kenapa saya minta Jum'afan Fasal 10 Ayat 16 Ayat Kata Ayat Ayat Celakalah kamu Ini bahasa Melayu Celakalah Tau Tanah Atau negeri Atau sebuah keluarga Sebuah daerah Kalau Ayat Rajamu Pemimpinmu Seorang Anak-anak Dan Pemimpin Pemimpinmu Pagi-pagi Sudah makan Saya bingung Pertama pelajaran Saya tanya Papa Apa Salahnya Seorang pemimpin Pagi-pagi makan Ternyata Salahnya Disini Seorang Pemimpin Yang disintai Rakyatnya Ingat Jokowi Beda Dengan Presiden Yang sebelumnya Pemimpin Yang benar Papa Dan suami Yang benar Tidak Boleh Kenyam Dulu Sebelum Anak-anaknya Kenyam Itu Arti ayat Kalau Besok Kalian Jadi Papa Ingat Jangan Engkau Egois Makan Banyak Banyak Anak Mujuk Ada Tulang Awas Pemimpin Makan Dipikirkan Itu Kebiasaan Saya Mikirkan Oke Ayat 17 Berbagialah Engkau Negeri Berbagialah Engkau Keluarga Kalau Raja Muka Membimu Seorang Berasal Dari Kaum Pemuka Nah Itu Hebat Jokowi Bukan Dari Kaum Pemuka Betul Dia Rakyat Biasa Tukang Mebel Tapi Dapat Hikmat Tuhan Yang Luar Biasa Maksud Indonesia Ini Negara Yang Di Apui Pas Tanggal 1 Januari Kemarin Dulu Baik Run Ayo Masuk 1 Januari Kemarin Dulu Indonesia Dijuluki Macan Asia Yang Baru Di Asia Yang Terjadi Berapa Belas Negara Ini Baru Ada 6 Macan Asia Yang Terbaru Adalah Indonesia Baru 1 Januari 2020 Kalau Rajamu Seorang Berasa Dekamu Muka Dan Pemimpin Pemimpin Mau Makan Pada Waktunya Dalam Keperkasaan Dalam Kebenaran Terus Ayat 18 Bukan Dalam Kemabungan Oleh Karena Suami Malas Papa Malas Terjadi Apa Untuk Atap Kenapa Firman Ini Berkata Seperti Baik Kalau Ada Anak Anak Dan Istri Suami Tinggal Di rumah Yang Atap Untuk Satu Merasa Apa Gak Aman Betul Tidur Gak Ada Atap Itu Rasa Gak Aman Dua Merasa Apa Anak Anak Dan Istri Kalau Atap Untuk Kedinginan Kalau Malam Kepanasan Kalau Siap Masuk Angin Gak Cuma Masuk Angin Terus Kaput Dan Kulikan Apa Kelambanan Tangan Apa Kata Lain Ramanan Tangan Mas Suami Papa Gak Boleh Malas Gak Boleh Lelah Apa Terjadi Kalau Pemimpin Begitu Bocor Lah Rumah Ini Firman Tuhan Tolong Jadi Gereja Ngerekam Juga Bagikan Banyak Banyak Orang Tua Juga Harus Dengan Karena Banyak Orang Tua Terusnya Mama Merusak Anak Kalau Dimanjang Betul Ingat Tadi Yang Saya Katakan Marketing Ini Penting Jadi Lelah Sekali Kapan Seorang Boleh Bisa Menikah Setelah Bisa Bertanggung Jawab Apakah Lawan Kata Bertanggung Jawab Jawab Tanggung Tanggung Jatat Itu Baik Baik Ya Aku Aku Ditanya Enggak Bisa Jawab Dengan Tegas Serius Dan Firman Tuhan Luar Biasa Untuk Hidup Kita Ini Yang Tuhan Ingin Kita Kerjakan Dalam Hidup Ini Oke Saya Stop Dulu Ada Yang Mau Tanya Sampai Disini Ayo Ron Anakmu Umur Berapa Umur Berapa Kamu Kristo 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 13 Puji Tuhan Kamu Ada Disini Umur 13 Dengan Firman Tuhan Sejak Umur 13 Kamu Jadi Berbahagia Ingat Ya Tolong Nanti Ronald Cari Rekamannya Lagi Ini Penting Ada Yang Tanya Ayo Kalau Tanya Saya Buat Tes Apa Hal Paling Mencelakakan Dalam Hidup Salah Menikah Salah Menikah Itu Merusak Semuanya Ada Berapa Hal Setan Merusak Hidup Manusia Satu Apa Itu Reset Catat Ini Mengerikan Sekali Korban Cinta Ada Ada Korban Cinta Apa David Saya Ngomong Ada Korban Cinta Salah Banyak Ada Betul Ada Korban Cinta Pasti Cewek Pasti Perempuan Hampir Tidak Ada Korban Cinta Itu Laki Laki Nah Kalau Ada Korban Cinta Laki Laki Goplo Betul Masa Jatuh Cinta Sampai Sakit Terus Mengong Tau Kata Mengong Apa Iya Bahasa Kupang Mengong Saudara Itu Goplo Tapi Maaf Cewek Goplo Suka Nggak Habis Habis Gerang Saya Betul Tidak Kok Mau Di Bajul 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 Tau Kata Bajul Bahasa Jawa Buaya 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 Darat Kalau Nyebut Buaya Darat Itu Pasti Jowo Itu Pasti Jowo Banyak Nggak Cewek Dikombali Buaya Darat Awas Awas Cewek Matre Tau Awas Ya Mug Kelihatan Mobil Padahal Pincing Awas Jadi Jangan Dibohongin Dengan Penampilan Setuju Itu Dia Jadi Dengan Firman Ratapan Tiga Cowok Harus Apa Salah Tangannya Kasar Susah Bener Cowok Harus Apa Awas Semu Yang Tangan Lalu Selang Bulang Kosok Pakai Pelas Awas Enggak Begitu Jadi Hidup Ini Perlu Dijaga Dari Hari Hari Dikirkan Semuanya Itu Ingat Waktu Adalah Satu Satunya Hak Yang Tuhan Berikan Kepada Manusia Sebagai Modal Hidup Maka Itu Kalian Gak Bisa Berkata Modal Hidup Salah Modal Hidup Itu Waktu Katakan Amen Bukan Uang Banyak Orang Sukses Bukan Karena Uang Tapi Karena Bisa Mengelola Waktu Dengan Baik Di Bali Banyak Kalau Kita Mau Lihat Maka Itu Waktu Kalian Terus Melola Baik Baik Orang Jahat Dan Orang Baik Tuhan Memberi Modal Waktunya Sama Sama Beda Nah Kalau Tuhan Model Saya Bedakan Orang Baik Saya Kasih 36 Jam Sehari Orang Jawa Saya Kasih 6 Jam Sehari Mungkin Tidak Itu terjadi Nah Mungkin Bagaimana Baginya Hidupnya Sama Sama Di Dunia Itulah Keadilan Tuhan Maka Itu Kalau Ada Orang Gagal Hidupnya Yang Salah Bukan Tuhan Yang Salah Bukan Karena Dia Tidak Sekolah Bukan Karena Tidak Bisa Mengelola Waktu Dengan Baik Masmur 90 E12 Kenapa Dari 150 Fasal Kitab Masmur Hanya Satu-satunya Masmur Pulisan Musa Yang Dimasukkan Di Alkitab Karena Ada Alasan Masmur 190 E12 Masmur E12 Mas 90 E12 Ini 13 E12 Ini 12 Tulisannya Dalam Kurung Aja Ini Perbedaan Mas Antara EJ Yang Dalam Kurung Naik Di atas 11 12 12 11 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 Ah Kamu Ini Siapa Namamu Semuanya Jadi Beko Gara-gara Dia Siapa Namamu Siapa Puji Itu Ikan Tau Tau Dimana Ada Tudek Sian Wah Pabun Kasih Nama Ikan Udah Masa 90 Nah Ayo Pak Sama 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 Tudek Maaf Tudek Kita Berdamai Nanti Satu Dua Tiga Secara Logika Aneh gak Kalau Doa Itu Cuma Untuk Minta Mengajari Menghitung Hari-hari Hidup Aneh gak Doa Seperti Itu Aneh Gak Aneh Ngapain Itu Gak Didoakan Artinya Begini Musa Itu Gagal Betul Umur Berapa Dia mulai Masuk Pelayanan Ini Gagal Musa Maka Itu Satu Satunya Tulisan Musa Yang Jadi Firman Tuhan Dalam Peta Mas Gara Gara Musa Menyadarkan Semua Kita Di Dunia Ini Jangan Seperti Dia Umur Berapa Dia mulai Melayani Saya Salah Gak Apa Jawab 40 Harusnya Harusnya Dia umur 40 Mulai Membebaskan Umat Israel Dari Penjahatan Tiano Tapi Dia gagal Umur 40 Tanpa Direncanakan Tanpa Dia Minta Dia Jadi Pembunuh Maka Itu Dia Lari Jadi Pelarian Kasian Nah Setelah Itu Dia Ketemu Seorang Imam Di Median Namanya Citro Anaknya Yang Mesti Porat Diberikan Kepada Musa Kita Tanya Maka Itu Umur Berapa Musa Mulai Pelayanan Cepat Jangan Diurut 45 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 Enak Delapan David Lagi Kok Rampang Yang lain Ngapain David Umur Delapan Pum Atan Coba Shooting David Supaya Orang Tau Dari Tadi Tidak Apakah Diangkat Tadi Putan Pasti Angkat Tangan David Cepat Cepat Diler Tidak Cepat Cukup 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 Ceren David Jangan Jangan Cepat Pendeta Terus Jadi Doktor Yang hebat Dia Semua Dia Bisa Menjadi Garam Di Market Place Jadi Musa Melayani Waktu Dia Umur Delapan Puluh Berarti Dia Nah Itu Dia Nyesel Maka Itu Dia Berdoa Ajarilah Kami Menghitung Hari-hari Kami Sedemikian Kita Baru Masuk Di Hari Yang Keempat Tahun Berarti Sepanjang Tahun Ini Masih Ada 361 Hari Lagi Mau Kita Apakan 361 Hari Tergantung Kita Rata-rata Orang Suka Ambur Ambur Hidup Oke Kalau Waktu Itu Adalah Satu Satunya Modal Yang Beri Kepada Semua Manusia Coba Beri Saya Angka Satu Menit Kita Hargai Berapa Rupiah Pake Rupiah Ayo Cepat Satu Menit Kita Hargai Berapa Rupiah Dalam Hidup Kita Cepat Ngomong 2000 2000 Beli Goreng Gak Cukup Daud Ragi 10000 10000 10000 Lebih Betul Karena Hidup Ini Mahal Betul Hidup Ini Mahal Murah Kalau Hidup Ini Satu Menit Itu Satu Juta Rupiah Satu Hari Satu Juta Kali 60 Kali 24 Cepat Jangan Belang Banyak Itu Orang Malas Itu 60 60 Juta Kali 24 Ayo Berapa Kalkulator Cepat Ini Carang Hitung Berapa Empat Empat Apa Kok Satu Milian Kebanyakan Oh Iya Betul Satu Hidup 140 Juta Satu Hari 100 Oh Ya 600 Juta Eh 61 Jam 60 Menit 60 Menit 100 600 100 1 Juta Kali 60 60 Juta Kali 24 Oke Kalikan Sebulan Eh Setahun Ayo 365 Satu Milet Kalikan 365 Kolator Mu Ilang Keluar Kesana Angkanya Kalikan Umur Kita Sekarang Ngerti Nah Ini Caranya Ini Doa Mung Saya Luar Biasa Ajarilah Kami Menghitung Hari-hari Kami Sedim Hari-hari Hidup Kami Sedemikian Supaya Kami Beroleh Hata Yang Bijaksana Karena Ada Modal Dalam Hidup Kita Bayangkan Kalau Setiap Satu Menit Saudara Ada Deposito Satu Juta Satu Menit Satu Juta Lagi Satu Hari Berapa Satu Minat Lebih Sebentar Lagi Saya Umur 64 Tahun Kalau Dihitung Berapa Bayangkan Berapa Bodohnya Kalau Kita Menyanyiakan Waktu Hidup Terserah Memang kurangi Tidak Satu Juta Kelebihan Tidak Apa Tetap Kalikan Umur Hidup Itu Di Bus Itu Kita Maka Maka Tuhan Sedih Kalau Dia Biaya Hidup Kita Semahal Itu Kerjangan Mau Cuma Makan Tidur Kencing Perak Ngerti Kalimat Itu Sedih Tuhan Pelihara Sapi Masih Lebih Lumayan Daging 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 Bisa Dijual Kulit Kulit Laku Kulit Kita Laku Siapa Ngerti Kalimat Ayo Mikir Tidak 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 Kenapa Kamu Tertawa Bikin Hebat Doa Ajarilah Kami Menghitung Hari-hari Hidup Kami Sedemikian Kenapa Pakai Kata Sedemikian Memang Sudah Dijabarkan Hidup Ini Luar Biasa Maka Itu Dari Awal Tadi Kita Belajar Tetapan Celakanya Kalau Kita Menyesal Di Hari Tua Lalu Berkata Seandainya Bapak Mama Waktu Masih Muda Dulu Tidak Begitu Tidak Bisa Bayangkan Kalau Saya Ketemu Orang Setelah Di 40 Tahun Ke Atas Ngomong Seperti Itu Sakit Hati Gak Bisa Balik Maka Itu Yang Sedang Pacaran Menjaga Diri Hanya Ada Satu Tulisan Di Dunia Enggak Ada Di Buku Lain 2 Samuel 13 Ayat 15 Ih Ngeri Saya Sudah Diskusi Dengan Berapa Psikolog Tentang Ayat 13 Ayat 15 Satu Satunya Tulisan Di Dunia Enggak Ada Buku Lain Pernah Menulis Begitu Orang Pacaran Hubungan Seks 99 99 Persen Ceweknya Pasti Dibuang Dan Ini Terjadi Saya Nanti Baca Mulai Ayat Satu Kemudian Apa Ayo Baca Kemudian Tinggul Kebencian Yang Sangat Besar Pada Anor Terhadap Gadis Itu Bahkan Lebih Besar Benci Yang Dirasanya Kepada Gadis Itu Satu Setelah Hubungan Seks Daripada Cinta Dirasanya Sebelumnya Nah Saya Minta Kalimat Terakhir Dibaca Pake Intonasi Tau Kata Intonasi Lalu Amun Berkata Kepada Gadis Itu Kita Boleh Tertawa Tapi Tolong Caka Tulisan Ini Berlaku Sampai Hari Ini Kalau Ada Cowok Niduri Pacarnya 99 99 Persen Dibuang Dia Akan Cari Perawan Lain Lagi Untuk Dirusak Dan Terus Begitu Dan Gadis Gadis Yang Diperawin Oleh Bacian Ini Meninggalkan Luka Yang Dalam Di Hatinya Cadat Tidak Ada Buku Lain Pernah Menulis Sejelas Ini Bahwa Kalau Hubungan Sek Waktu Pacaran Yang Hancur Itu Yang Cewek Cadat Itu Itu Saya Ajari Anak Anak Saya Perempuan Pokoknya Kalau Cowok Minta Cium Enggak Usah Pakai Doa Langsung Putus Dalam Namanya Itu Bajian Bahkan Saya Ajari Anak Saya Perempuan Gini Kalau Cowok Minta Cium Tiga Jurus Bapak Beri Satu Kumpulkan Kekuatan Di Tangan Kanan Ketika Kamu Merasa Kekuatannya Jurus Kedua Tonjok Bajian Itu Sekuat Sampai Pingsan Jangan Lupa Pingsan Jurus Ketiga Jemplungkan Kegot Panggilkan Anjing Sekampung Untuk Ngencing Impera India Gak Perlu Cari Yang Rabies Itu Cowok Merusak Hidup Loh Kenapa Ciuman Gak Boleh Gak Boleh Kalau Masih Bantap Gini Apa Bedanya Nyium Pacar Dan Nyium Mayat Terus Saya Tanya Apa Bedanya Nyium Pacar Dan Nyium Mayat Nggak Usah Panjang Panjang David Nggak Mungkin Ada Orang Nyium Mayat Artinya Ciuman Itu Jalan Tol Menuju Free Sex Betul Tidak Berbes Hambatan Maka Itu Kalau Nyium Mayat Nggak Ada Orang Terangsang Goblo Loh Betul Tidak Mayat Ya Sudah Maka Itu Bikir Kok Ada Anak Anak Mudah Om Tapi Caranya Penujuan Cinta Gimana Masa Nggak Bisa Cium Saya Kasih Contoh Cium Tembok Cium Kudus Saya Tonjok Kamu Cium Hanya Boleh Untuk Suami Istri Serius Karena Free Sex Jangan Lupa Maka Ayat Ini Kita Perlu Jaga Dalam Hidup Kita Firman Ini Apa Lawan Katanya Berkat Nah Hari Ini Saya Beritahu Ternyata Pintu Berkat Dan Pintu Kutuk Itu Satu Cuma Tergantung Bagaimana Kita Memakai Pintu Itu Satu Hari Ruh Kudus Ajar Saya Daniel Kamu Cari Pertama Kali Aku Berkata Berkat Di Kitab Suci Itu Di Ayat Mana Saya Cari Caranya Gampang Susah Gampang Baca Kejadian Satu Ternyata Ada Ayat Kejadian Satu 28 Itu Pertama Kali Kata Berkat Ada Di Alkitab Tuhan Ngapain Nah Ini Kata Berkat Yang Pertama Siapa Mereka Bukan Ini Disitu Adam David Lagi Luar Biasa Saya Mencari Papa Mampufid Mereka Beri kamu makan Apa Sejak Kecil Kamu Hebat Mencari Waktu Apa Ini Peristiwanya Waktu Apa Tuhan Memberkati Mereka Yaitu Waktu Apa Ini Disini Baca Bukan Insyaallah Bukan Menciptakan Ya Apa Ditaman Ini Betul Ngapain Menikah Siapa Nama Nah Baru Kelihatan Pinter Sekarang Menikah Susah Benar Kamu Ratna Nama Jawa Kok Rambut Kritik Dari Mana Oh Flores Salah Papa Mengesana Kamu Oke Tidak Bapak Biasa Ya Begini Saya Ini Seneng Ketemu Anak Muda Bisa Bebas Ini Pendeta Yang Yang Jaim Jaim Betul Enggak Kalau Pendeta Jak Malah Nakut Oke Jadi Kata Berkat Yang Pertama Itu Ada Di Pernikahan Saya Kaget Kata Berkat Bahasa Aslinya Artinya Wisuda Saya Bikin Kenapa Wisuda Yoha Kamu Ingat Kenapa Tidak Berkati Pernikahan Papa Kamu Dilantik Tuhan Seorang Suami Dilantik Laki-laki Dari Mana Kamu Cari Apa Baterai Ya Konsumsi Kok Lama Sekali Macap Lain Kali Kosa Kursus Konsumsi Kamu Tidak Dengar Firman Salah Yang Nur Tanggungjawab Dengar Rekamannya Awas Awas Saya Tes Kamu Sapa Namu Icao Icao Nama Panjang Risal Oh Misal Kok Jadi Icao Berhormat Lanjutnya Jadi Kata Bung Berkati Melantik Jadi Pernikahan Itu Melantikan Seorang Pernikahan Dilantik Jadi Suami Berstatus Suami Berpakat Suami Seorang Wanita Gadis Yang Dilantik Jadi Istri Itu Punya Otoritas Yang Luar Biasa Nah Setelah Firman Itu Komah Lalu Tuhan Ngapain Berperman Beranak Cucu Tolong Perhatikan Urutan Urutan Surga Disahkan Dulu Jadi Suami Istri Baru Ada Seks Ini Urutannya Maka Itu Pintu Berkat Itu Dalam Pernikahan Kudus Kalau Dibalik Seks Dulu Beranak Cucu Dulu Baru Pemberkatan Atau Pelantikan Itulah Kutub Saya Percepat Dari Mana Saya Dapat Rahasia Saya Disini Enggak Ada Pendeta Enggak Ada Kembala Ada Ada Sila Saya Ibu Pendeta Oh Maaf Ibu Pendeta Dengar Ya Enggak Ini Penting Buat Kami Para Pendeta Pelayanan Yang Paling Berat Yang Paling Sulit Itu Kalau Namaikan Suami Istri Dibut Apalagi Mereka Menikah Kami Gak Diundang Waktu Susah Mereka Undang Kami Istilah Nah Membereskan Rumah Tangga Ribut Itu Berhari Hari Betul Gak Bu Ya Cape Adu Nah Suatu hari Saya ini Gak Mau Bertele Tele Saya bilang Tuhan Beri Saya satu Ayat Kenapa Si rumah Tangga Dribut Terus Ternyata Ayat Ini Muncul Dengar Termasuk Keluarga Pendeta Yang Rajin Ribut Dan Bertengkar Pasti Seks Dulu Baru Diberkati Saya Pakai sistem dokter Kalau saya Conseling Orang Kalau saya Punya Tidak Demi Masalah Saya Tidak Tentu Jawabannya Saya Bilang Tunggu Ya Saya Belajar Dulu Saya Tidak 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 Tunggu Belajar Dulu Kira Kapan Balik Seminggu Atau Dua Minggu Tergantung Kasusnya Nah Setelah Orang Orang Itu Saya Suruh Balik Saya Ketemu Ayat Ini Ini Masalah Pribadi Masalah Seks Sebelum Menikah Tidak Ada Cara Lain Saya Harus Ngomong Pada Mereka Sudah Ada 90 Sekian Persen Mereka Menganggung Seks Diberkati Itu Kutuk Dalam Rumah Tangga Ngeri Maka Itu Bisa Berkata Tadi Satu Hal Saja Yang Bisa Yang Iblis Buat Untuk Merusah Hidup Adalah Free Seks Cata Tolong Perhatikan Di Dunia Ini Hanya Alkitab Tidak Ada Buku Lain Tolong Cata Yang Menulis Dua Hal Yang Sangat Lebat Yang Tidak Dimiliki Di Kitab Suci Agama Apa Saja Dan Buku Buku Apa Saja Satu Tentang Keperawanan Virginity Itu Hanya Alkitab Soalnya Baca Kitab Keluaran Kitab Imaman Teliti Soal Keperawanan Dua Alkitab Adalah Satu Satunya Buku Di Dunia Yang Menulis Tentang Anak Suluh Satu Berarti Di dunia Ini Tidak Ada Tuhan Lain Kecuali Yahweh Bapak Kita Di Surga Yang Minta Anak Anak Suluh Dari Semua Pernikahan Manusia Tolong Tidak 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 Semua Anak Pertama Itu Anak Suluh Maaf Waktu Mugudus Acar Itu Saya Syok Hah Tidak Semua Anak Pertama Itu Anak Suluh Betul Anak Kadis 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 Dengar Itu Seperti Sucian Luar Biasa Kitab Ibrani Menulis Satu Satunya Hak Disebut Kudus Kalau Ada Tanda Darah Maka Itu Kenapa Selaput Darah Kalau Diropek Seorang Besta Suami Dari Pemilik Selaput Darah Itu Pasti Ada Darah Yang Keluar Tolong Perhatikan Ini Psikologis Psikologis Cari Buku Psikologis Itu Menulis Gadis Yang Dirobek Keperawanannya Oleh Pacarnya Tapi Bukan Status Suaminya Maka Akan Robek Juga Jiwa Pemiliknya Itu Psikologis Maka Itu 99,99% Gadis Yang Diperawani Oleh Pacarnya Walaupun Dilikahi Nantinya Tolong Catat Gadis Gadis Ada Tiga Terjadi Pada Gadis Itu Satu Harga Dirinya Hancur Aneh Tapi Kalau Yang Merobek Itu Seorang Yang Bersatu Suaminya Gak Ada Penyesalan Itu Kejiwaan Cari Buku Psikologis Saya Pacai Tua Tua Seorang Gadis Yang Diprawani Oleh Pacarnya Walaupun Dinikahi Yang Yang Kedua Gadis Itu Kalau Jadi Istri Sulit Respek Dan Tunduk Pada Suaminya Kok Bisa Psikologis Apa Bedanya Anak Kecil Umur 6 Tahun Kurang lebih Dimandiin Oleh Mamanya Dan Oleh Tetangga Waktu Dibukain Baju Ini Tidak Pertanyaan Rasa Apa Kalau Tetangganya Maksa Bukain Baju Dia Malu Pernah Kecil Rasa Apa Malu Tapi Dia Tidak Bisa Beruntak Karena Ini Tetangganya Walaupun Tidak Dia Bapak Cuma Memandikan Nah Itu Terjadi Pada Seorang Gadis Kalau Dia Diprawani Oleh Pacarnya Dia Tidak Ada Harganya Dan Gadis Ini Kalau Jadi Suaminya Jadi Istrinya Dia Sudah Respek Ih Gara-gara Akhir ini Rok Kudus Bukakan Banyak Hal Banyak Pernikahan Hancur Yang Ketiga Waktu Pacaran Biasanya Biasanya Pasti Cowok Yang Aja Sek Biasanya Ada Sesekali Cewek Itu Cowok Walaupun Tidak Dituruti Cowok Cewek Ini Hebat Imannya Luar Biasa Enggak Pokoknya Tunggu Kalau Menikah Walaupun Tidak Sampai Hubungan Seks Tapi Psikologis Istrinya Hamil Wajar Sudah Menikah Tidak Ada Rumus Kedokteran Sampai Hari Ini Istri Hamil Umur Berapa Bulan Tidak Boleh Melakukan Hubungan Seks Itu Tidak Ada Rumus Tergantung Dua Satu Kondisi Fisik Istri Ada Istri Baru Hamil Tiga Bulan Fisiknya Sudah Lemah Sehingga Dia Tidak Bisa Ngelayani Suaminya Atau Yang Kedua Kandungannya Besar Ada Istri Umur Lima Bulan Kandungannya Besar Sekali Sekali Sehingga Dia Tidak Bisa Melayani Suaminya Nah Ketika Keadaan Seperti Itu Istri Ini Dibawa Flashback Tau Kata Flashback Ingat Masa Pacaran Cowok Ini Enggak Betah Kalau Enggak Ngesek Maaf Saya Ngomong Apa Danya Maaf Istri Ini Ngitung Aku Baru Hamil Lima Bulan Bisa Ngomong Berarti Masih Ada Empat Bulan Lagi Tapi Setelah Anak Ini Lahir Pun Maaf Aku Mesti Pemulihan Rahim Maaf Ya Gak Bisa Langsung Melakukan Hubungan Seks Karena Masih Luka Setan Masuk Ih Kalau Ada Sekian Bulan Lagi Dia Nggak Aku Layani Nah Setan Masuk Yang Jahat Muncul Jangan Jangan Ngerti Kata Jangan Jangan Nah Saya Sekarang Balik Yang Benar Ini Suami Takut Tuhan Ketika Tahu Istrinya Hamil Anak Pertama Dia Bangga Karena Dia Mau jadi Papa Ajar Bukan Jadi Tiap Kali Pulang Kerja Pulang Dari Mana Saja Wah Dia Senang Senang Sampai Rumah Peluk Istrinya Cium Perot Senang Sekali Mau Tapi Istri Sadar Aku Enggak Melayani Dia Seberapa Minggu Ini Maaf Anggap Aja Semua Kita Cewek Istri Yang Seperti Itu Dengan Flashback Masa Lalu Si cowok Minta Sex Terus Mikir Apa Nggak 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 Dilayani Tapi Kok Senang Senang Terus Ayo Mikir Apa Nggak Apa Ngomong Aja Ini Kita Belajar Nah Jangan Jangan Ada Cewek Lain Jangan Jangan Nah Suami Ini Nggak Seperti Itu Dia Ini Takut Tuhan Dengar Ya Begitu Mau Dibeluk Ah Jangan Apalas Kalau Tidur Deket Deket Ada Istri Yang Hamil Itu Aneh Bau Badan Suaminya Bisa Muntah Muntah Pernah Dengar Ada Istri Seperti Itu Suami Sadar Dia Lagi Hamil Mungkin Ngidam Begitu Tapi Dengar Ini Saya Pakai Istilah Segoblok Goblok Suami Goblok Dicuriga Itu Rasa Nggak Cepetan Jawab Nah Apalagi Yang Pinter Itu Mas Suatu Sat Meledak Ketahuan Kalau Istrinya Curiga Dia Dengan Cewek Lain Karena Istrinya Nggak Ngelayani Kok Kamu Senang Senang Terus Tolong Perhatikan Gadis Gadis Makhluk Paling Sombong Di Dunia Itu Bukan Burung Merah Tapi Laki Laki Candat Kok Tertawa Nggak Laki Laki Yang Nggak Berbuat Tapi Dituduh Ini Jadi Jahat Selama Ini Kamu Nanggap Aku Punya Cerah Lain Padahal Aku Nggak Mikir Itu Aku Nih Cinta Kamu Aku Nih Sayang Anak Emosi Akhirnya Biasanya Cowok Berjauh Aku Betul Kejangan Itu Karena Kamu Mudu Aku Ini Kutuk Dalam Keluarga Dimulai Dari Anak Pertama Maka Maka Itu Jaka Tolong Sebarkan Kotbah Ini Setuju Seperti Sebanyak Banyak Orang Hukum Surga Harus Pelantikan Bulu Suami Istri Baru Ada Anak Beranak Jujur Jangan Dibalik Tentu Mulai Baca Alkitab Baca Dengan Hikman Tuhan Rahasianya Luar Biasa Kalau Kamu Ketemu Teman-teman Kakak Kakak Um Atau Tantamu Rumah Tangannya Begitu Kalau Kalian Punya Hikman Ngomong Aja Baik Baik Om Tante Saya Baru Dengar Firan Baca Kan Ayat Kok Saya Lihat Pung Tante Ribut Terus Kasian Loh Adik Kalau Papa Mama Sini Bertengkar Anak-anak Menderita Enggak Anak-anak Yang Papa Mama Menderita Bertengkar Pasti Enggak Pertanya Di rumah Adanya Di Jalanan Di Terminal Di Mal Di Pasar Dimana Saja Dan Apa Hasilnya Setan Yang Mereka Teman Maka Itu Kacau Ikuti Dan Tante Firman Tuhan Ada Yang Mau Tanya Lagi Ayo Ada Yang Mau Tanya Satu Kasih Kesempatan Penting Ini Kita Belajar Maka Itu Jaga Hubungan Kalian Tetap Kudus Amen Tidak Ada Buku Di Dunia Yang Cari Anak Sulung Dan Kepraunan Kecuali Firman Tuhan Ada Saya Tunggu Satu Orang Ada Mau Tanya Tanya Penting Nanti Jangan Dibaca Di 2 Sambal 13 Oke Kita Lihat Ayat 2 Sambal 13 Mulai Ayat 2 Cepat Cepat Ayat 2 Hati Amnon Apa Bagaimana Hati Amnon Sangat Tergoda Sehingga Nah Ini Coba Goblok Ngapain Cinta Sampai Sakit Goblok Hati Amnon Sangat Tergoda Sehingga Dia Satu Sakit Karena Tamar Saudaranya Itu Sebab Anak Rumput Masih Peraman Dan Menurut Anggapan Amnon Mustahil Untuk Melakukan Sampai Tergoda Tergoda Nah Ini Hati Hati Amnon Terus Har Mempunyai Seorang Sahabat Nah Sahabat Itu Hati Hati Bisa Baik Bisa Sajahat Bernama Yonadab Anak Simea Kakak Daud Jadi Masih Sepubu Yonadab Itu Seorang Yang Licik Itu yang Betul Hati Hati Sahabat Ngapain Si Cerden Cilicik Ini Katanya Kepada Amnon Baik Yonadab Mengapa Kedungan Merani Setiap Pagi Tidak Lebih Baik Memeritamanya Kepad Aku Langsung Angnon Berkata Kepada Yonadab Aku Ini Cinta Kepada Tamar Adik Lumpur Naksal Terus Lima Sesu Lima Ako Enak Itu Kamu Mana Lalu Berkata Lepas Kepada Yonadab Berbaring Lanjut Sepat Hidupmu Dan Berbuat Kura-kura Sakit Apabila Ayam Datang Menengok Kau Baca Sejauh Di Siapa Masih Ingat Korea Selatan Pernah Punya Presiden Perempuan Pertama Korea Selatan Masih Ingat Anak Mantan Anak Mantan Presiden Pak Yung Yang Ditembak Mati Tahun 79 Akhirnya Anak Perempuannya Jadi Ibu Pendeta Mana Kalau Tidak Balik Bisa Ditanya Kemana Nah Dengar Ya Begitu Presiden Perempuan Ini Dilantik Jadi Presiden Perempuan Pertama Di Dunia Dia 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 Tidak Ajak Sahabat Baiknya Yang Sejak SD Cari Di Google Ajak Tinggal Di Istana Presiden Dan Jadi Penasehat Ke Presidenan Yang Tidak Resmi Yang Resmi Ada Salah Satu Menteri Belum Tiga Tahun Jadi Presiden Terpaksa Di Impeach Apa Kata Di Impeach Di Pecat Ini Donald Trump Hampir Dengan Impeach Berapa Minggu Yang Gara Gara Teman Baik Ini Nasihati Ngawur Aduh Kacau Sekarang Di penjara Termasuk Teman Baik Di penjara Juga Karena Merusak Begitu Ada Nggak Yonadap Yonadap Di Hidup Kita Nah Maka Hati Hati Hanya Orang benar Yang boleh Jadi Penasihat Kita Hati Hati Ini Merusak Dan Terjadilah Perjinahan Itu Dan Tamar Di Terjadilah Jaga Dirimu Simpan Firman Bagikan Kepada Teman Teman Mau Demi Masa Depan Kalian Betul Tidak Kadang Gadis Jaga Gimana Kalau Jum Tiga Jurus Ayo Satu 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 Apa Gumpulkan Kekuatan Di Tangan Kanan Setelah Itu Jurus Kedua Kanjok Sepuatnya Sampai Dia Pingsan Jurus Ketiga Masukan Kekut Panggil Anjir Sekampung Pintar Semua Luar Biasa Maka Hidup Mau akan Bahagia Nanti Anak Anak Mau akan Jadi Anak Anak Luar Biasa Selamat Tan Baru Tan Memberkati Kita Semuanya Masih Ada Berapa Anjir Lagi Ke Depan 60 Satu Hari Berapa Yang Kita Tabung Setiap Hari Minyat 1,4 Minyat Lebih Itu Bayangkan Hia Jadilah Kami Menghitung Hari-hari Kami Ibu Pendeta Silahkan Maju Ibu Pendeta Doa Untuk Kita Semua Ya Siapa Naman Ibu Pendeta Sebelum Pegi Pegi Selalu Ditertawakan Ibu Pendeta Bebi Doa Untuk Kita Semua Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Kami Mengucap Syukur Untuk Setiap Kebenaran Firman Kami Sepakat Berdoa Untuk Hambamu Pastor Daniel Alexander Kami Bersyukur Tuhan Memangkai Hambamu Ini Untuk Menyampaikan Isi Hati Tuhan Bagi Setiap Kami Karena Itu Bapak Berkati Hambamu Nyelubi Lagi Berkati Keluarga Berkati Dalam Kelayanan Bahkan Kemana Hambamu Pergi Kami Percaya Tanda Tanda Ajaik Menyertai Dan Kami Juga Tahu Tuhan Bahwa Hambamu Ini Selalu Kau Berkati Dalam Segala Hal Berlimpah Bahkan Kau Pakai Hambamu Menjadi Berkat Sampai Kepulau Sampai Kepulau Tuhan Caramu Ajaik Hal Hal Yang Sama Juga Tuhan Lakukan Bagi Setiap Kami Yang Menjaga Hidup Kami Untuk Ketak Kudus Suci Di Adaman Tuhan Kami Percaya Bapak Tidak Satupun Yang Tuhan Lewatkan Di Antara Kami Malam Hari Ini Dan Biar Kebenaran Firman Tuhan Matraikan Dalam Loh Hati Dan Pikiran Kami Dan Mampukan Kami Menjadi Pelaku Firman Kujian Hanya Bagi Namamu Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Hal Amin